Mengapa kapal-kapal berukuran sangat besar? Seperti kapal kargo yang memiliki berat ratusan ribu ton, tidak tenggelam saat dihantam gelombang badai yang menjulang tinggi. Dengan teknologi masa kini, kapal berukuran besar pun bisa tetap stabil meski dalam kondisi cuaca ekstrim. Tidak hanya itu, beberapa kapal yang dirancang oleh para insinyur, bahkan dapat membalikkan diri ke posisi semula ketika diguling oleh ombak besar. Inilah teknologi yang membuat kapal tidak tenggelam, bahkan dalam kondisi cuaca paling buruk sekalipun. Sering kita melihat kapal-kapal berukuran besar, yang mengangkut barang senilai miliaran dolar, masih tetap stabil meski dihantam gelombang besar. Ketika sebuah kapal berlayar di laut, dia akan terkena berbagai kekuatan dan tekanan dari gelombang serta angin. Agar dapat bertahan, semua kapal yang dibangun memiliki sistem kestabilan kapal, berupa sistem keseimbangan saat kapal mengapung. Sehingga ketika kapal diguncang oleh ombak atau angin, kapal mampu membalikkan diri agar kembali ke posisi semula. Terdapat beberapa perangkat yang digunakan untuk menjaga stabilitas kapal, diantaranya adalah bilge scales. Bilge scales adalah alat berbentuk seperti sayap atau sirip yang diam, dan dipasang di sisi lambung kapal. Bilge scales biasanya memanjang sekitar 2 per 3 panjang kapal, dan efek stabilitasnya meningkat saat kapal bergerak lebih cepat. Sistem stabilitas jenis lain adalah tank anti-roll, yaitu tangki yang berfungsi menstabilkan posisi kapal, apabila kapal miring ke kiri atau ke kanan, dan dipasang melintang mengikuti lebar kapal. Saat kapal miring ke kiri atau ke kanan, secara otomatis air di dalam tanki akan mengalir, yang secara signifikan dapat mengurangi gerakan menggulung pada kapal. Tangki anti-rolling sendiri memiliki 2 jenis yakni aktif dan pasif. Pada tanki roll aktif, mekanisme air pada kedua tanki lebih kompleks dan menggunakan pompa. Jenis alat stabilitas selanjutnya adalah Active Fin Stabilizers. Alat ini berbentuk seperti sirip, yang berfungsi agar kapal tidak terlalu miring saat dihantam gelombang badai. Active Fin Stabilizers atau alat pen stabil sirip, dipasang di kedua sisi lambung kapal dan dapat bergerak ke berbagai arah, yang dikendalikan oleh sistem gyrosensitif kapal. Saat kapal berguling atau miring, sistem gyrosensitif kapal langsung mengirim sinyal ke sistem pengaktif, dalam bentuk elektrohidrolik. Namun, alat pen stabil sirip aktif, tidak terlalu efektif saat kapal melaju dengan kecepatan di bawah 10 knot, atau sekitar 18 km per jam. Pada kapal kontener terdapat sistem anti-hailing, yang merupakan sistem kontrol servo, yang dibuat untuk menjaga kapal agar tetap dalam posisi horizontal selama bongkar muat di pelabuhan. Anti-hailing tidak dapat digunakan sebagai sistem stabilitasi di laut lepas, dan hanya dapat digunakan pada saat kapal berada di pelabuhan bongkar muat kontener. Sistem anti-hailing digunakan untuk mendeteksi sudut kemiringan kapal, dan menyeimbangkan kapal secara otomatis dengan memompak air ke dalam tangki pemberat, dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Sistem anti-hailing terdiri dari panel kontrol utama, panel start pompa dan pompa anti-hailing. Serta kinerja sistem anti-hailing dapat bekerja secara otomatis maupun manual. Selain itu, sistem stabilitas kapal dipengaruhi oleh titik keseimbangan yang menentukan besarnya stabilitas kapal. Untuk itu, titik keseimbangan kapal harus selalu diperhatikan oleh awak kapal. Karena salah satu penyebab kecelakaan adalah kelalaian dalam memperhitungkan kestabilan kapal, baik ketika kapal berada di laut maupun di pelabuhan. Selanjutnya kapal penyelamat, yang digunakan untuk operasi pencarian sekaligus penyelamatan, yang biasa kita dengar dengan sebutan TimSAR. Operasi Search and Rescue atau TimSAR, akan memberikan bantuan kepada korban kecelakaan laut. Namun, seringkali dalam upaya penyelamatan tersebut, kondisi cuaca ekstrim serta gelombang tinggi, dapat menghambat TimSAR dan berpotensi menyebabkan kapal terbalik. Untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur dari seluruh dunia mengembangkan kapal penyelamat dengan konsep self-riding boat, yang mampu kembali ke posisi semula meski terbalik 180 derajat. Selain mampu kembali ke posisi semula, self-riding boat juga dapat mencapai akselerasi tinggi, dan tahan terhadap berbagai kondisi laut yang ekstrim. Salah satu dari banyak perusahaan yang memproduksi self-riding boat ini, adalah Royal National Life Boat Institution, yang berokasi di Inggris. Terdapat beberapa elemen penting dalam pembuatan kapal, yang mampu berbalik ke posisi semula, dan memungkinkan mereka bisa mundur sendiri. Elemen pertama melibatkan desain awal kapal, di mana semua alat berat maupun benda yang lain, harus diposisikan serendah mungkin di dalam kapal. Elemen kedua adalah area operasional atau ruang navigasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.